What's up semuanya, balik lagi dengan gue Ruki Padilla Welcome back to my vlog Hari ini adalah hari terakhir gue di LA Kitar 5 jaman lagi harus terbang Kita akan pindah ke Seattle Dan di hari terakhir ini Gila banget, ternyata gelap dan mendung Dan dingin banget Sebelum pindah kota Ini kita akan memanfaatkan mobil sewaan Untuk terakhir kalinya Kita akan beli kopi dulu Ini kopinya enak banget, namanya Blue Bottle Coffee Abis beli kopi kita juga akan makan So, nanti gue mau kasih liat kalian Sebenernya sih bagaimana situasi Airport domestic Amerika saat lagi Masa pandemi ini So guys, stay tune, ikutin terus Perjalanan gue hari ini dan Yuk kita beli kopi dulu ya sekarang Di sini tempatnya banyak banget sih Ada kopi-kopi bermacam-macam Tapi favorit kita tetap Blue Bottle Eh, kita ntar lagi udah mau nyampe Guys, udah dapet sekarang kopinya Tapi sebelum Koroki lupa Mau say Merry Christmas dulu untuk semuanya Karena di Jakarta udah tanggal 25 Sekarang ini Have a blast Christmas everyone Dan ini Karang review dikit Blue Bottle Coffee Ini banyak banget sih cabangnya di LA Dan ini adalah salah satu yang paling enak kok menurut Koroki Ini adalah cafe latte Dengan sugar syrup Karena Koroki sukanya yang manis-manis Jadi harus pake ada gulanya dikit disini Dan ini Pas banget, dingin Walaupun di luar dingin Tapi minumnya dingin juga Dan ini kalo udah pake sugar syrup pun Gak terlalu manis Pas banget Dan ini biar seger Karena baru tidur 4 jam doang Tadi abis bikin time out pagi-pagi Jadi harus kopi dulu Biar abis ini Matanya kebuka dikit Abis itu tidur lagi ntar pesawat Oke, kalo gitu Sekarang kita akan balik ke hotel Mau makan siang dulu Sebentar di hotel Abis itu mau balikin mobil Dan then Kita akan pergi Straight to the airport Jadi See you guys later Gimana? Udah mau Tinggalin LA? Sedih Karena LA The best banget Dari weather Tempat tinggal Semua paling enak Dan ini adalah rumah kedua Bakal kangen sih sama LA sih So, but Ya That's life We have to move on Harus pindah kota sekarang Lanjut lagi Kita akan ke Seattle nanti Seattle dingin banget sih pastinya Dan mungkin akan gloomy terus But Gak sabar Pernyobain kopi disana Koroki baru jadi anak toko kopi sih Sekitar 3 bulan yang lalu Tapi sekarang addicted banget sama kopi So Katanya kopi di Seattle enak-enak semua Nanti berasaran sih rasanya kayak apa Kita sekarang udah balik lagi di hotel Dan udah beli makanan siang Dan hari nih Makanannya burger Nah Walaupun gue Agak gak enak sih sama kalian Karena gak sempet untuk ngajak kalian Makan in and out burger bareng Karena in and out Itu kan yang paling legend lah Orang-orang kalau dari Indonesia Pasti makannya bisa in and out burger Kalau ini belinya tadi di lobby hotel So Kalau koroki Makan burger itu Biasanya makan yang plain Gak ada sayuran Gak ada sausnya Cuma roti Daging Sama keju aja Makanannya simpel banget ya Tapi ini sekarang kita coba Ini kayaknya dagingnya Wah udah keras nih Tapi gak apa-apa lah ya Kita makan Beda emang ya Beda apa? Hmm? Kalau di Amerika itu dagingnya Beri-beri lebih enak Lebih berasa Beda beefnya Coba-coba kasih liat Wih Cheesenya juga berasa banget sih Dan kita cobain kentangnya sekarang Kentangnya juga enak Not bad Gak minyakan Asin dikit Tapi emang kalau kentang itu Gak ada yang ngalahin kentangnya McD sih Kentangnya McD kalau lagi panas Wah udah tuh gak ada obat Kentang McD emang sekali Kalau gitu guys Koroki lanjut makan burgernya dulu Nanti abis ini Kita akan langsung jalan ke airport Jadi kita bisa lihat situasi LX Bagaimana Apalagi hari ini tanggal 24 Desember disini Dan Harusnya orang ramis sih Mereka pasti akan liburan Akan terbang Untuk ketemu keluarganya Untuk malam natal Dan juga menghabiskan natal besok ini Jadi guys Nanti kita ketemu lagi Di airport Terima kasih Guys Sekarang kita udah ada di airport Dan sudah ada di depan gate kita Sebelum boarding nanti Dan sekarang gue mau jelasin ke kalian Situasinya di Los Angeles Airport Saat sedang pandemi hari ini Jadi Biasanya kalau tanggal 24 Desember Normalnya Airportnya rame banget Biasanya kayak pasar Tapi hari ini Bener-bener Kosong menurut gue Dimana tadi waktu check-in aja Mungkin cuma ada 2 orang doang Di depan kita Jadi hanya 5 menit saja Nunggunya Kalau biasanya kalau lagi liburan seperti ini Wah gila Ngantri check-innya bisa sejam Biasanya Lalu di security pun Juga tadi kosong Jadi kita langsung Lewati security Dan di airportnya Menurut gue Ya Rame-rame sepi Tapi yang penting Semuanya disiplin banget Dari kursinya aja Semua gak boleh diisi Ada social distancing juga Jadi itu membuat kita Nyaman sekali Dan Kita sebentar lagi Akan terbang ke Seattle Naik Alaska Air Itu katanya tadi full sih Jadi gue penasaran nih Fullnya seberapa Tapi Bagusnya untuk airline sini Semua kursi tengahnya Dikosongin Jadi kita punya Area sendiri Ada social distancingnya Jadi itu yang akan membuat Mungkin juga passengersnya Nanti nyaman Ada di pesawat So Itu sampai di airportnya LAX Semoga kalian bisa melihat Situasinya juga Di saat pandemi seperti ini Nanti kita ketemu lagi Pas udah sampai di Seattle See you guys Be sure to check your row number And your speed is fine Thank you This is so good Way better What is it? Ini is way better Than di Indonesia Hah? Ada mushroom Bacon Ada pepperoni Langkap banget sih Ini bisa build your own pizza Jadi person Customize And Mantep lah kok ini Careful your head Iya Basang Guys Sekarang ini gue udah ada di hotel gue Di Seattle Tadi mampir dulu Ke apartemennya sister-in-law gue Di mana kita makan Dominus Pizza Seperti kalian lihat tadi Itu enak banget sih Dominus Pizzanya asli Dan juga tadi Harus cuci baju dulu Karena bajunya udah mau habis Dan kita masih ada Beberapa hari ke depan lagi Yang harus kita butuh baju And of course Kalian tadi juga melihat Video gue Suasana perjalanan Dari LAX ke Seattle Di mana kalian bisa lihat Kalau airportnya Gak terlalu rame Dan juga tadi Masuk pesawatnya teratur banget Dan juga keluar Pesawatnya juga sangat teratur Jadi gue merasa safe sekali Di sini Dan sekarang Ada di Seattle Rencananya kalau di Seattle itu Gue akan camping besok Jadi gue belum tau nih Besok ada internet Atau gak di tempat campingnya Tapi semoga ada Apalagi besok ada Christmas games ya Kita harus nonton Beberapa game And di Seattle Udah sih itu aja sih Nemenin istri aja Karena istri gue dulu Kuliahnya itu di Seattle Jadi this is like Her coming home Dan juga ntar mau ketemu Di temen-temennya dia Beberapa Kalau acara basket Di sini kayaknya gak ada acara basket Kayaknya di sini kotanya sepi banget Lebih sepi daripada LA Kayaknya orang-orang di Seattle Lebih takut sih Jadi banyak yang lebih stay di rumah Dan gue rasa juga gak akan ada Pick up game atau apa Walaupun gue gatel banget Pengen coba kontak si Nation George Kalau kalian ada inget Nation George adalah Mantan pemain import Dari Hang Tuah dulu Tapi Kayaknya sih gak ada banyak aktivitas Di sini Dan kita juga Kebanyakan pasti akan stay di hotel aja Kecuali besok ini camping Camping pun juga cuma kita-kita aja sih Gak rame-rame So Itu dulu untuk vlognya Hari ini thank you so much Yang sudah mengikuti perjalanan gue Ditunggu saja vlog berikutnya Gue gak kuat sih Gue bikin setiap hari Kayak bakal capek banget Tapi yang pasti Gue sebisa mungkin Saat gue ada waktu Pasti gue akan coba Untuk bikin vlog Abis ini Kembali harus research lagi Untuk time out And then nanti Gue akan ketemu kalian lagi Beberapa jam lagi setelah ini So Guys jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys later Peace